Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel ini Yang selalu memawakan alur cerita Sinetron Samuda Cinta di setiap harinya Seperti yang terlihat di layar Nampaknya Samuda dan Cinta Sedang asik-asik bersama Cinta Kala itu Mereka berdua sedang berdansa Di acara pesta yang diadakan di perusahaannya tersebut Sepertinya rupa-rupanya Samuda sedang modus terhadap Cinta Seakan-akan Samuda keliripan matanya Kemudian Cinta pun disuruhnya Untuk melihat daripada mata Samuda tersebut Kemudian Cinta pun melihat matanya Samuda Sambil meniup-niup Terhadap mata Samuda itu Tentunya Samuda merasa senang Melihat perilaku daripada Cinta terhadap dirinya Padahal memang Samuda sengaja Agar Cinta mendekatkan wajahnya Terhadap wajah Samuda Seperti yang terlihat Bahkan tangan Cinta pun nempel di pipinya Samuda Wah emak-emak kayaknya merasa kebaparan nih Kalau sudah melihat gaya Samuda sedang bercinta Bersama Cinta Sudah barang pasti emak-emak pun merasa senang Ketika melihat Samuda dan Cinta seperti ini Namun sayang-sayang ketika Samuda bersama Cinta sedang asik-asiknya Sepertinya terjadi sesuatu di belakang Ternyata rupanya Pina barusan saja ribut bersama Melinda Ternyata Melinda pun berada di tempat itu Rupanya Melinda merasa penasaran Karena belum bertemu dengan Andrea Sehingga ia pun memaksa masuk ke acara festanya Samuda Ketika keberadaan Melinda diketahui oleh Pina Terpaksa Pina pun rencananya untuk mengusirnya Tetapi rupanya tenaga yang dimiliki oleh Melinda cukup besar Sehingga Pina tidak bisa melawannya Akhirnya Pina pun tersungkur pincang Kemudian disembunyikan oleh Melinda Kemudian Cinta mendengar ada keributan di belakang Akhirnya Cinta pun menghampiri ke tempat itu Ternyata Cinta pun merasa kaget Ketika ia melihat ada sosok Melinda di tempat itu Kemudian setelah Melinda melihat keberadaan Cinta Seperti yang dimanfaatkan lagi oleh Melinda Kemudian Melinda pun akhirnya memegangi daripada Cinta Kemudian Melinda mendorong Cinta Sehingga Cinta menjadi terjatuh Ketika melihat Cinta sudah tidak sadarkan diri Kemudian Melinda pun menelpon daripada Andrian Agar segera menemuinya Jika tidak Tentunya Melinda akan mengancam terhadap Cinta Akan berbuat sesuatu terhadap Cinta Nampaknya keberadaan Melinda disitu Tentunya punya tujuan tertentu Karena selama ini ia susah bertemu dengan yang namanya Andrian Yaitu mantan suaminya Sepertinya Melinda pun akan menjelaskan Perihal kejadian dirinya bersama Eric Yang terjadi beberapa waktu yang silam Karena sebelumnya Andrian tidak mau mendengarkan Atas penjelasan daripada Melinda itu Namun rupanya ketika keributan sudah selesai Tiba-tiba saja Sepertinya Melinda terjatuh dari lantai Akhirnya Apa yang menjadi tujuan Melinda Untuk saat ini belumlah tersampaikan terhadap Andrian Sementara Samudra merasa terganggu Dengan kehadiran Melinda tersebut Tak lama kemudian Akhirnya Samudra pun menghampir Cinta Untuk membawa ke tempat yang lebih amat Wah guys Rupanya cerita Samudra Cinta ini Untuk kedepannya Sepertinya akan semakin seru saja Oleh karena itu Tonton terus netron Samudra Cinta di episode berikutnya Terima kasih sudah menonton video kami Mohon maaf jika ada kata-kata mimin yang salah Selamat berjumpa di cerita Samudra Cinta berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton